In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Teman-teman diantara sifat Yahudi, ciri khas mereka, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, juga terbukti dalam realita sejarah, adalah sifat khiyanat, sifat khiyanat, tipu daya, melanggar janji, memutuskan kesepakatan secara sepihak, itu ciri khas mereka. Bukan tanggung-tanggung, mereka bahkan mengkhiyanati Musa alaihissalam, Nabi mereka sendiri, Nabi dari kalangan Bani Israel. Ketika Musa alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Ingat kisah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, Allah SWT menurunkan wahyu kepada beliau, menurunkan tawrat. Setelah kepergian beliau bermunajat kepada Allah selama 40 malam itu, Al-Yahud, Bani Israel berkhianat. Yang awalnya mereka berjanji untuk setia, beribadah kepada Allah, ya justru mereka beribadah kepada selain Allah. Bukan tanggung-tanggung yang mereka ibadahi adalah anak patung sapi, Al-Ijr. Ini satu, pengkhianatan mereka kepada Nabi mereka sendiri. Belum lagi, upaya mereka membunuh Nabi Isa AS. Mereka yang berkonspirasi, sehingga penguasa dari Romawi ketika itu hendak membunuh Isa AS, kemudian Allah SWT kita tahu menyelamatkan beliau, mengangkat beliau ke langit. Sebelumnya, mereka juga banyak membunuh para Nabi mereka sendiri. Ini di antara bentuk pengkhianatan mereka. Belum lagi pengkhianatan mereka kepada Rasulullah SAW, padahal ketika Rasulullah Hijrah, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk sama-sama melindungi Madinah. Namun kita tahu, setelah terjadinya Perang Badar, Bani Qainuqa, suku Yahudi, yang ada di Madinah, berkhianat, memutuskan perjanjian dengan Rasulullah SAW secara sepihak. Kemudian setelah Perang Uhud, juga demikian, Bani Nadir berkhianat kepada Rasulullah SAW, bahkan Yahudi berencana untuk membunuh Rasulullah SAW dengan melemparkan atau menimpakan batu ke atas kepala beliau. Namun Allah SWT menyelamatkan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah Bani Quraidah yang berkhianat di saat-saat genting ketika Madinah itu dikepung oleh musuh, ketika terjadi Perang Khandak. Mereka berkhianat. Justru mereka bersekutu dengan musuh, kaum musyrikin yang ketika itu hendak menginvasi Madinah. Kita tahu dalam sirah, mereka yang berupaya membunuh Nabi melalui racun. Ketika terjadi pembebasan khaybar, Rasulullah SAW diberikan hadiah, saikor kambing yang siap untuk disantap, namun kambing tersebut sudah diracuni. Mereka yang melakukannya, Yahudi. Jadi, Al-Ghadar, Al-Khiyana ini sudah lazim menjadi strategi mereka. Maka, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita waspada dari setiap propaganda yang datang dari mereka. Yang perlu kita kedepankan terkait berita yang bersumber dari mereka adalah su'udhan. Karena mereka terkenal berkhianat dan memiliki tipu daya yang licik. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dan menjaga kita dari keburukan mereka. Al-Fatihah Al-Fatihah